Ahoj! Halo Braeworkers, Selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas anur cerita film Hot Snow tahun 1972. Di angka dari kisah nyata, film ini mengisahkan sebuah pertempuran epik dan brutal, yaitu pertempuran Miskova yang terjadi pada bulan Desember 1942 di sekitar sungai Miskova, Stalingrad. Di mana para pasukan Uni Soviet dari divisi artileri anti-tank, diperintahkan untuk menghadang gerak leju Korps Tank ke-57 Nazi Jerman. Pimpinan Phil Marcel Erich von Manstein yang sedang bergerak menuju Stalingrad melalui jembatan sungai Miskova untuk memberikan bantuan kepada pasukan angkatan darat ke-6. Pimpinan General Phil Marcel Friedrich Paulus yang sedang terperangkap dan terkepung oleh pasukan Uni Soviet di Stalingrad. Para pasukan artileri Uni Soviet ini yang jumlahnya tidaklah banyak harus melawan sekitar 450 tank Nazi Jerman hingga titik darah penghabisan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan bahwa pada bulan November 1942 setelah lebih dari 4 bulan kota Stalingrad dikepung oleh Nazi Jerman. Pihak Uni Soviet akhirnya melakukan serangan balik dengan mengerahkan sangat banyak pasukannya. Dan serangan balik itu rupanya sukses besar. Angkatan darat ke-6 Nazi Jerman pimpinan General Phil Marcel Friedrich Paulus yang kurang lebih berjumlah sekitar 330 ribu pasukan berhasil dikepung dan dikunci posisinya hingga tidak bisa keluar dari kota Stalingrad. Hitler yang mendengar kabar itu pun langsung bertindak dengan cepat untuk memberikan bantuan. Ia mengirim Korps Tank ke-57 pimpinan Phil Marcel Erich von Meinstein menuju Stalingrad melalui jalur jembatan sungai Miskova. Dengan harapan Korps Tank ke-57 tersebut bisa mengubah dan membalikan keadaan. Sin kemudian berpindah menuju para pasukan Uni Soviet dari divisi artileri anti-tank yang nampak tengah memanfaatkan waktu luang dengan bernyanyi dan menari sembari menunggu perintah dari sang atasan untuk bertugas di medan tempur. Selamat menikmati. Semila Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lama kemudian dua pesawat Nazi Jerman tiba-tiba melintas dan langsung menyerangi mereka semua Tidak lama kemudian dua pesawat Beruntungnya serangan udara tersebut tidak memakan korban jiwa Semua pasukan Uni Soviet syukurnya selamat tanpa ada yang terluka Sementara itu di markas pusat Para perwira Uni Soviet nampak tengah berkumpul untuk membahas situasi terkini di medan tempur di mana salah satu perwira mengatakan bahwa kondisi pasukan mereka di sisi barat benar-benar berada di ujung tanduk karena ternyata pasukan Nazi Jerman telah berhasil menerobos pertahanan mereka Keadaan itu tentu membuat para perwira ketar-ketir terutama bagi Letnan Jenderal Bessonov Ia yang menyadari betul bahwa pasukan Nazi Jerman dari korps tank ke-57 pimpinan Phil Marcel Erich von Meinstein akan secepatnya bergerak menuju Stalingrad melalui jembatan Sungai Miskova langsung memerintahkan bawahannya yang bernama Kolonel Dayev untuk mengerahkan divisi artileri anti-tanknya menuju sekitaran Sungai Miskova saat ini juga Letnan Jenderal Bessonov kemudian langsung menyusun strategi di mana ia akan mengerahkan semua senjata artileri untuk menghadang tank-tank Nazi Jerman yang jumlahnya sangatlah banyak Selain itu, ia juga menegaskan kepada Kolonel Dayev bahwa divisi artileri anti-tanknya harus berjuang hingga titik darah penghabisan dan dilarang untuk mundur apapun yang terjadi mengingat area di sekitar Sungai Miskova adalah area yang sangat penting dan wajib untuk dipertahankan Singkatnya, setelah mendapat perintah dari Letnan Jenderal Bessonov para pasukan Uni Soviet dari divisi artileri anti-tank langsung bergegas berangkat menuju sekitaran Sungai Miskova Bahkan Letnan Jenderal Bessonov beserta jajarannya juga ikut menuju sekitaran Sungai Miskova untuk memantau dari pos pengamatan Namun perjalanan mereka tidaklah mudah karena selain harus menahan dinginnya cuaca pada yang cukup kencang juga beberapa kali menerjang mereka Hingga setelah bersusah payah mereka pun akhirnya sampai di tujuan dan tanpa beristirahat para pasukan divisi anti-tank ini langsung membuat parit pertahanan para pasukan ini rata-rata dipimpin oleh Letnan Muda yang baru saja lulus dari pendidikan dan belum pernah merasakan pertempuran seperti halnya Letnan Kuznetsov dan Letnan Volodya yang masing-masing memimpin unit ke-1 dan unit ke-2 Dalam pasukan tersebut juga terdapat seorang petugas medis wanita bernama Tanya yang merupakan istri dari Letnan Volodya Singkatnya, parit pertahanan pun selesai dibangun semua senjata artileri juga sudah ditempatkan di posisinya masing-masing dan tidak lama kemudian Komisaris Isayevich bersama Kolonel Dayev datang ke parit pertahanan tersebut untuk memastikan kesiapan para pasukannya Setelah proses pemeriksaan selesai rombongan pesawat Nazi Jerman tiba-tiba terlihat mulai melintasi area tersebut yang itu menandakan pertempuran akan segera terjadi Terima kasih telah menonton! Serangan udara itu mengakibatkan 2 tentara Uni Soviet tewas serta 5 tentara lainnya mengalami luka yang cukup parah Dan hanya selang beberapa menit saja setelah serangan udara tersebut tank-tank Nazi Jerman nampak mulai berdatangan menuju parit pertahanan pasukan Uni Soviet terima kasih telah menonton! yang klip-tank Terima kasih telah menonton! 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 Namun meskipun begitu, banyaknya tank-tank Nazi Jerman membuat pasukan Uni Soviet sedikit kewalahan hingga akhirnya sisi kiri parit pertahanan berhasil ditembus. Terima kasih telah menonton! Bahkan beberapa pasukan yang berada di sisi kiri hancur lebur dan hanya menyisakan satu tentara saja yang masih selamat. Lieutenant Kuznetsov yang melihat itu pun langsung berinisiatif untuk mengambil alih senjata anti-tanknya. Dengan bantuan tanya si petugas medis yang saat itu kebetulan ada di sana, mereka berdua pun bahu-membahu untuk melumpuhkan tank-tank Nazi Jerman. Terima kasih telah menonton! Namun sayangnya, upaya mereka berdua tidak membuahkan hasil dan justru mereka berdualah yang kewalahan menghadapi serangan-serangan dahsyat dari para tank Nazi Jerman. Tanya... 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 Sisi kiri dan sisi utara pertahanan sudah berhasil ditembus dan itu memaksanya untuk mengerahkan pasukan cadangan dari Batalion Lapis Baja Kokloff. Namun kabar tersebut tidak membuat Lieutenant General Pesonov goyah. Ia tetap pada pendiriannya dan meminta semua pasukan untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Kita kembali lagi menuju parit pertahanan, di mana tank-tank Nazi Jerman seperti tak ada hentinya menyerangi para pasukan Uni Soviet yang sudah babak belur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keadaan para pasukan Uni Soviet pun kini-kian memperhatinkan. Satu persatu dari mereka tewas. Senjata-senjata yang mereka punya pun sudah banyak yang rusak dan habis amunisinya. Tapi lagi-lagi keadaan yang sudah sangat genting itu seakan tak dipedulikan Lieutenant General Pesonov. Bahkan saat Kolonel Dayev memintanya untuk mengerahkan pasukan bantuan, Lieutenant General Pesonov dengan tegas menolaknya dan memerintahkan Kolonel Dayev beserta divisi artilerinya untuk bertahan setidaknya satu jam lagi. Hingga akhirnya setelah pasukan Nazi Jerman mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lieutenant General Pesonov yang mengamati langsung dari pos pengamatan dengan sikapnya memerintahkan Komisaris Isayevich untuk memberitahukan Kolsteng agar segera bertindak menyerang pasukan Nazi Jerman. Komisaris Isayevich pun langsung bergegas pergi, menuju Kolsteng dengan ditemani oleh Kolonel Osin beserta Mayor Tick Toff. Namun naas di tengah perjalanan mobil mereka dicegat oleh rombongan tank Nazi Jerman yang sedang melintas. Tick Toff, Tick Toff! Trovvereirebbe mereka trafikir wawrecht! Oh, komisar! sujet SU hablando ya tadi? The first part about kelepa UH! Bye-bye! Alhasil Komisaris Isayevic beserta Kolonel Osin tewas di tempat, sementara Mayor Tiktok syukurnya selamat. Di sisi lain, tepatnya di parit pertahanan, saat malam hari tiba, Lieutenant Kuznetsov, Lieutenant Volodya beserta anak buahnya yang tengah berjaga, secara tidak sengaja menemukan salah satu tentara pengintai yang nampaknya mengalami luka parah. Tentara pengintai itu lantas menginformasikan kepada Lieutenant Kuznetsov, Lieutenant Volodya beserta yang lainnya, bahwa di sebuah lubang yang kurang lebih berjarak 100 meter dari posisi mereka saat ini, ada seorang perwira Nazi Jerman yang berhasil ditangkap oleh rekansi tentara pengintai tersebut. Mendengar hal itu, Lieutenant Kuznetsov beserta yang lainnya langsung bergegas untuk mengeceknya. Untuk membuat kebebas yang lainnya, dan kebebas naik. Tidak, orang lainnya! Lepas, orang lainnya! Tidak! Nemes! Tidak meg! Seperti sepertinya mati. Benar saja, seorang perwira Nazi Jerman berhasil didapatkan. Dan tanpa membuang waktu, mereka semua pun langsung membawa perwira Nazi Jerman tersebut. Menuju parit pertahanan untuk diinterogasi sekaligus dijadikan tawanan. Namun sialnya, di tengah perjalanan mereka justru bertemu dengan beberapa pasukan Nazi Jerman yang tengah berpatroli. Alhasil baku tembak pun tidak terhindarkan. Naas sekali, baku tembak tersebut ternyata memakan tiga korban jiwa. Dimana salah satu di antaranya adalah Tanya, si petugas medis sekaligus istri Lieutenant Volodya. Lieutenant Volodya yang saat itu juga mengalami luka. Akibat baku tembak tersebut, nampak sangat shock ketika baru menyadari bahwa istri tercintanya sudah tewas. Terima kasih telah menonton! Singkatnya, esok hari pun tiba. Lieutenant General Bessonov beserta jajarannya yang berada di pos pengamatan akhirnya mendapat titik terang untuk membalikan keadaan. Dimana si perwira Nazi Jerman yang kemarin ditangkap dan diinterogasi mengatakan bahwa Field Marshal Erich von Meinstein telah mengerahkan pasukan cadangan terakhirnya dari divisi tank ke-17 sejak beberapa hari lalu. Yang itu artinya seluruh kekuatan dari pasukan Nazi Jerman telah dikerahkan dan kemungkinan mereka semua sudah kelelahan. Hal itu tentu menjadi kesempatan besar bagi Lieutenant General Bessonov untuk melakukan serangan balik kepada pihak Nazi Jerman dengan mengerahkan korps tank-nya beserta senjata mematikannya, yaitu Kat Yusa. Serangan dilancarkan, dan seperti yang diharapkan serangan tersebut sukses besar. Seluruh pasukan Nazi Jerman dari korps tank ke-57, pimpinan Field Marshal Erich von Meinstein berhasil dilenyapkan. Jembatan Sungai Miskova beserta area sekitarnya juga berhasil diamankan. Para pasukan Uni Soviet dari divisi artileri anti-tank yang selamat, termasuk Lieutenant Kuznetsov dan Lieutenant Volodya mendapat penghargaan Order of the Red Banner atau Sepanduk Merah dari Lieutenant General Bessonov atas perjuangan dan keberanian mereka semua. Terima kasih banyak. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Hot Snow. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizy pamit, salam pre-walkers. Selamat menikmati. Terima kasih.